Nah sebenernya apa sih radikal bebas dan apa aja yang bisa ditimbulkan dari radikal bebas ini dan kita bisa dapet radikal bebas dari mana aja Vitamin C sendiri tuh sebenernya tuh banyak macemnya, tapi Eh gak bisa deh, eh salah, salah Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Semoga kalian nonton video ini dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Nah sebisa mungkin dalam masa pandemi ini kalau emang kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja Terus kalau misalnya memang kalian harus banget nih keluar rumah, itu tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap cuci tangan Nah hari ini aku bakalan bahas salah satu vitamin yang emang udah banyak banget orang tahu kalau dia ini tuh punya banyak banget manfaat buat tubuh kita Nah yang aku mau bicarain hari ini adalah vitamin C Nah tapi sebelumnya aku mau bahas dulu nih sebenernya kalau kita mau ngomongin vitamin C Itu juga ada salah satu yang berhubungan erat banget nih sama vitamin C, yaitu adalah radikal bebas Nah sebenernya apa sih radikal bebas dan apa aja yang bisa ditimbulkan dari radikal bebas ini dan kita bisa dapet radikal bebas dari mana aja Nah yang pertama radikal bebas itu bisa kita dapet yang pertama tuh dari sinar UV Terus yang kedua dari polusi udara, terus yang ketiga dari asap rokok, terus udah gitu kita juga bisa dapetin dari stres atau dari makanan atau intake kita sehari-hari Nah jadi radikal bebas tuh bikin efek yang buruk banget nih buat kehidupan kita, terutama buat kulit kita Yang pertama dia itu tuh bisa bikin kita muncul kerutan atau garis-garis halus Terus yang kedua dia itu bisa ngerusak sel-sel yang baik dalam tubuh kita sama dia bikin kita itu mengalami penuaan dini Nah untuk vitamin C ini tuh kan berfungsi sebagai antioksidan di mana dia itu bisa melawan efek-efek negatif yang dihasilin dari radikal bebas tersebut Nah vitamin C sendiri tuh sebenernya tuh banyak macemnya, tapi yang banyak diteliti tuh adalah yang tipe L-ascorbic acid Nah aku juga bakalan tampilin disini nanti macem-macem dari vitamin C-nya Tapi yang aku akan bahas disini vitamin C secara umum Nah jadi vitamin C itu tuh udah banyak banget penelitian yang bilang kalau vitamin C ini tuh banyak banget manfaatnya Nah seperti dia itu bisa untuk mengurangi kerutan, garis-garis halus, terus dia juga bisa merangsang pertumbuhan dari kolagen Terus udah gitu dia juga bisa untuk menaikkan tone up kalian, tone up kulit kalian Jadi kalian bisa lebih cerah juga, bisa untuk juga mengatasi kulit kering serta sebagai anti-inflammasi terutama untuk yang berjerawat Nah dari banyak juga nih penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi vitamin C maka efektivitasnya itu juga akan bertambah Tapi memang yang disarankan itu adalah konsentrasi 15-20% Nah kalau misalkannya di bawah 15% itu boleh atau enggak, boleh-boleh aja kok dipakai Cuma memang pemakaiannya ini harus lebih lama dan lebih rutin lagi supaya efek vitamin C yang baik ini bisa kita dapetin buat kulit kita Nah tapi yang perlu diingat juga vitamin C yang jenis L-ascorbic acid ini itu merupakan jenis vitamin C yang memang kurang stabil Terutama terhadap aparan lampu atau cahaya, bisa cahaya matahari atau cahaya lampu Lalu terhadap air dan juga udara Nah efeknya apa kalau misalkannya vitamin C ini enggak stabil Kalau misalkannya vitamin C ini tidak stabil maka dia akan mengalami oksidasi dan akan membuat produk tersebut yang mengandung vitamin C akan berwarna kekuningan atau kecoklatan Nah tapi meskipun vitamin C ini memang banyak banget manfaatnya Perlu diingat juga ya kalau misalnya enggak semua orang itu akan cocok dengan kandungan vitamin C Vitamin C ini juga bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi, merah-merah atau gatal pada kulit Jadi sebelum kalian mencoba produk dengan vitamin C yang dosisnya tinggi atau dosis yang lebih tinggi Aku bisa saranin ke kalian untuk coba dulu pakai yang dosisnya lebih rendah Dan bisa lihat apakah kalian mengalami efek samping yang tadi aku sebutin Kalau misalkannya setelah pemakaian dosis ringan kalian itu ngerasa kulitnya baik-baik aja Terus enggak ada masalah, kalian boleh coba dengan dosis yang lebih tinggi Dan untuk dapetin hasil yang maksimal, kalian tuh memang harus konsisten dalam penggunaan produk yang mengandung vitamin C ini Terus kalian juga harus rutin pakenya dan juga mungkin akan butuh jangka waktu yang lebih lama Supaya hasilnya lebih maksimal Karena kan mengingat bahwa vitamin C ini kan termasuk yang alami Jadi kalian memang harus benar-benar pelan-pelan dan sabar untuk mendapatkan hasil yang baik dari penggunaan vitamin C Nah dari yang udah aku sebutin tadi mulai dari kebaikannya dan efek sampingnya Aku bisa simpulin kalau misalkannya memang vitamin C ini punya segudang manfaat buat kita Terutama buat kulit kita Tapi yang perlu diingat itu adalah enggak semua orang itu akan cocok dengan produk yang mengandung vitamin C Jadi aku saranin ke kalian untuk lebih selektif lagi Dan untuk kalian yang baru mau coba menggunakan vitamin C Seperti yang udah aku bilang tadi Kalian harus coba dari dosis yang kecil dulu Supaya kalian bisa lihat kalian cocok atau enggak pakai produk yang mengandung vitamin C Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton